Hey guys, welcome back to my youtube channel Again, this is the first video about public speaking Jadi video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya Yaitu bagaimana cara membuat introduction yang kuat Nah, di video kali ini kita bakal ngejelasin Mengenai bagaimana cara membuat isi dari persuasive speech Oke, without the further ado, let's get started Yang pertama, kita harus menawarkan bukti yang persuasive Jadi, di persuasive speech ini kita harus menyuguhkan argumentasi-argumentasi Dengan alasan yang kuat demi meyakinkan audiensi secara logika Jadi yang pertama, kita harus menawarkan bukti yang persuasive Nah, isi atau bagian pokok dari pidato ini adalah argumentasi-argumentasi kita Dan sudut pandang yang dibumbui atau yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat Sehingga mampu meyakinkan penonton atau audiens untuk mengambil tindakan atas apa yang kita harapkan Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara Uraikan argumentasi-argumentasi yang mendukung sudut pandang teman-teman semua Dengan logis Jadi, ketika kita menyampaikan argumentasi kita untuk mendukung sudut pandang kita Agar penonton atau audiens paham, mengerti, dan mengikuti apa yang kita arahkan Kita harus menjelaskannya secara baik Yang pertama, misalnya nih Ada tiga argumentasi Kita harus mampu menjelaskan argumentasi pertama secara rinci dan mendalam Selanjutnya, baru kita hubungkan ke yang kedua Lalu kita hubungkan dengan yang ketiga Jangan sampai ketika kita menjelaskan argumentasi pertama Belum secara mendalam dan belum secara detail Tiba-tiba kita sudah lompat ke argumentasi ketiga Itu membuat audiensi itu pusing atau bahkan boring Karena mereka tidak mampu mengikuti alur yang dibuat tidak baik Yang dibuat oleh seorang public speaker Nah, artinya seorang public speaker juga harus mampu memprioritaskan Apa yang harus dikemukakan pertama Apa yang harus dikemukakan yang kedua Dan yang ketiga dan yang selanjutnya Dan yang selanjutnya adalah Jangan lupa untuk menggunakan sumber yang kredibel Yang faktual Dan bisa dipertanggungjawabkan Hal ini akan memengaruhi penonton Apakah mereka percaya atau tidak Apakah mereka yakin atau tidak Dipengaruhi oleh ini salah satunya Maka dari itu, kita harus mampu menggunakan sumber Yang benar-benar kuat Dan sumber yang memang relevan Terhadap topik yang akan kita bawakan Dan yang ketiga adalah Kita harus mampu menggunakan contoh yang nyata Dan contohnya harus dekat dengan audiensi Hal ini bisa kita lakukan dengan mengetahui audiensi secara baik Lalu kita akan mampu membuat contoh atau analogi Yang dekat dengan audiensi Atau mungkin audiensi pernah mengalaminya Atau akan mengalaminya Nah hal ini Artinya menunjukkan bahwasannya Pengetahuan kita terhadap audiensi itu sangatlah penting Karena ini akan mengubah isi Atau menentukan isi Atau menentukan alur Dari pidato persuasif itu sendiri Yang selanjutnya Jangan lupa untuk menyuguhkan balancing points Balancing points merupakan sebuah perbandingan Antara dua sudut pandang Artinya ketika kita menginginkan sudut pandang kita diterima oleh audiensi Kita harus mampu membandingkan sudut pandang yang lain Dan harus mengatakan bahwasannya Bahwasannya sudut pandang kita itu lebih baik Misalnya sudut pandang A merupakan sudut pandang yang baik Dikarenakan banyak hal Tetapi sudut pandang yang B Yaitu sudut pandang kita Merupakan sudut pandang yang lebih baik Dan patut untuk kita ikuti Patut untuk kita laksanakan Lalu support argumentasi kita Dengan alasan-alasan yang sesuai Dan juga relevan terhadap topik Jadi itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini Yang pertama Kita harus mampu membuat isi Yang disampaikan secara logis Dan yang kedua harus mampu Menjelaskan balancing points Mudah-mudahan video ini bermanfaat Untuk teman-teman semua And then don't forget to like, comment, and subscribe And see you in my next video Bye-bye Bye-bye